Polisi belum menyatakan tiga orang lelaki dalam video yang beredar di sosial media yang merupakan pelaku pembunuhan terhadap sopir Travel Matnor yang ditemukan meninggal dunia di Bayung Lincir, Kabupaten Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan Saya belum menyatakan bahwa tiga orang yang dalam video yang beredar adalah pelaku Ini masih dianalisa, kalau ada informasi dari masyarakat silahkan diberikan kepada kami Kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, Kombes Pol Andri Ananta pada Kamis 12 September 2024 Dia menyebut kepolisian Jambi akan melakukan olah tempat kejadian perkara di Bayung Lincir, Sumatera Selatan Sebelumnya, seorang penumpang Travel Wanita yang dikemudikan oleh Matnor yang ditemukan meninggal dunia di Bayung Lincir, Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan dimintai keterangan oleh polisi Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, Kombes Pol Andri Ananta Yudistira mengatakan penumpang wanita berinisial D dalam video di Kemudi Matnor telah dimintai keterangan Dari keterangan D pada polisi, dalam mobil Toyota Fortuner itu berisi 6 orang dengan 5 penumpang laki-laki dan 1 perempuan Andri menyebut menurut pengakuan inisial D turun dari mobil tersebut di kota Jambi Polisi akan melakukan meminta informasi kembali kepada D untuk mendapatkan bukti atau informasi lain Kita berharap kita bisa mengidentifikasi orang-orang yang terakhir bersama korban dengan semua bukti yang kita miliki sebutnya Selain itu, kepolisian sudah mengambil beberapa alat bukti seperti rekaman CCTV yang telah beredar di sosial media untuk menganalisa video tersebut Jadi masih dalam proses analisa tim IT dari Resmo Polda Jambi dan Satres Kempol Res Tanjung Jabung Barat Kami menganalisa bukti yang ada di lapangan dan yang beredar di sosial media ungkap Andri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!